Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alvaid Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil perolehan medali Olimpia de Tokyo 2020, Jumat 30 Juli 2021 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil perolehan sementara medali Olimpia de Tokyo 2020, China di peringkat pertama dengan koleksi 18 emas, 9 perak, dan 11 perunggu Jepang di peringkat kedua dengan koleksi 15 emas, 4 perak, dan 7 perunggu Amerika Serikat di peringkat tiga dengan koleksi 14 emas, 16 perak, dan 11 perunggu Di peringkat empat, Russian Olympic Committee dengan koleksi 10 emas Australia di peringkat lima dengan koleksi 9 emas Dan Britannia Raya di peringkat enam dengan koleksi 6 emas Berikut hasil lengkap perolehan medali Olimpia de Tokyo tahun 2021 Berikut hasil lengkap mengenai Olimpia de Tokyo tahun 2021 Sementara Indonesia berada di peringkat ke-44 Dengan koleksi 1 perak dan 2 perunggu 1 medali perak dari cabang angkat besi 61 kg putra Diperoleh Eko Yulik Irawan Sementara 2 perunggu dari cabang angkat besi 49 kg putri Diperoleh Windi Cantika Aisyah Dan angkat besi 73 kg putra Diperoleh Rahmat Erwin Abdullah Itulah perolehan sementara medali Olimpiade Tokyo tahun 2021 Terima kasih telah menonton video ini Salam olahraga